Selanjutnya kita akan menambahkan gambar pada bagian kanan ini ya, jadi teman-teman download dulu file prakteknya ya, di deskripsi video ini teman-teman download dulu, kemudian kita masuk lagi ke canvas elementornya, dan kita klik pada bagian kolom yang masih kosong ini ya. Kemudian disini teman-teman tinggal search saja pada bagian image, nah yang ini yang advanced image, kemudian teman-teman masukkan ke sini, kemudian tinggal choose image nya dan share file, kemudian teman-teman masuk ke file prakteknya, ya yang teman-teman download dulu, kemudian tinggal pilih yang hero, dan select, jadi kurang lebih seperti ini, supaya gambarnya ke tengah kita pilih yang tanda jendela ini, kemudian pada bagian vertikalnya kita kasih saja yang middle, pada bagian regionnya juga kita kasih center, dan pada bagian, kita coba lihat dulu, Oke, terlalu Terlalu ini ya, kita tambahkan, misalkan kolom weight nya, Ini, masih 50 ya, kemudian, Kemudian, Coba custom deh, custom, Kasih saja misalkan 500, 100 dikali 500, Kebedaan ya, Kebedaan ya, Masih, Terlalu, Kurang lebih seperti ini, kalau misalkan kita cukup cek, Masih bagus yang full ya, Oke, Kita tinggal kasih saja pada bagian padding nya, Level nya kita kasih berapa nih, 100, 100, Dan, Laik nya juga kita kasih 100, Untuk ini, Kita klik pada bagian advance, Top nya ya, Kita tambahkan berarti naikin offset pada bagian top nya, Terima kasih, Kemudian kita akan tambahkan lagi pada hero section image nya, Jadi teman-teman disini, Kemudian kita klik lagi pada bagian ini, Kemudian pilih yang image, Image, Advance, Kemudian masukkan ke atas ini, Kemudian tinggal upload lagi, Kita akan menambahkan gambar yang kedua ya, Berarti saya akan menambahkan gambar yang, Ini, Kemudian pilih yang full, Dan untuk, Absolute, Advance nya, Kita tambahkan 2 ya, Supaya dia, Konten nya ke atas ya, Kemudian, Pada bagian positioning nya, Kita ubah menjadi absolute, Nah, Kemudian, Kita tambahkan, 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan melakukan hal yang berulang-ulang ya. Hal yang sama. Tambahkan yang ini. Kemudian. Pilih yang full. Kemudian pada bagian advance. Kita width ya. Selaikan. Bagian positioning-nya kita pilih yang mana ini positioning. Yang absolute. Kemudian kita atur baiknya. Oke kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita akan menambahkan lagi gambarnya. Di bagian bawah ini. Di bagian bawah ini. Kemudian pada bagian advance. Kita pilih yang width-nya custom. Kemudian Z-index-nya 2. Kemudian Z-index-nya 2. Lulut ya. Kemudian kita tambahkan lagi gambarnya. Pilih yang ini ya. Pilih image upload. Kemudian kita tambahkan yang ini. Kemudian pilih yang full. Dan untuk position-nya. Sorry. Dilihat indik-nya kita pilih yang 2. Untuk width-nya kita customize. Terus pada bagian positioning-nya. Kita pilih yang absolute. Dan top-nya kita sesuaikan. Terima kasih. 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 Nah maka hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman semua. Jadi kita sudah berhasil menambahkan hero section pada bagian website kita. Dan di video selanjutnya kita akan lanjut pada bagian konten-konten yang ada di bawahnya. Oke teman-teman semua semoga ketemu lagi di video selanjutnya.